Intro Kenapa sih kita bicara people experience, employee experience? Kita coba mulai dulu dengan konteks ini ya, bahwa memang hari ini kita dihadapkan dengan situasi yang bicara futurization. Futurization artinya kita bicara workplace, futurization artinya sudah terjadi tempat kerja yang futurization itu mulai dari hari ini ya, kita udah mulai bekerja dari work from anywhere hari ini ya, anywhere bahkan anyhow gitu ya. Dari mana saja itu sudah satu hal yang membuat kita berbeda dan membuat sebuah experience yang berbeda kepada karyawan juga. Dan workplace tidak hanya bicara soal tempat, termasuk juga bicara organisasi struktur. Proses akhirnya bagaimana yang bisa membuat ada sebuah experience yang berbeda sesuai dengan pikiran hari ini. Nah, yang kedua kita bicara adalah workforce. Tambah lagi, sampaikan tadi oleh Pak Selamat ya, bahwa karyawan pun hari ini sudah bergerak ke Gen Y, karena Gen X sudah mulai siap-siap pensiun, Gen Y sudah mulai memimpin hari ini, kemudian Gen Z atau Centennial ya, atau disebutkan Pivotal, ya kadang-kadang disebutnya Centennial atau Pivotal Generation, itu sudah mulai bekerja hari ini. Nah, mereka bekerja dengan gaya yang berbeda, jadi experience yang diharapkan dengan dulunya Gen X sudah nggak cocok dengan Gen Y atau Gen Z gitu ya, Gen Z gitu. Nggak cocok lagi, karena berbeda cara pandang dan cara mereka melihat dunia. Nah, nanti akan dibahas ya, nanti di sesi kedua ya, bagaimana employee engagement dengan Gen Z gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah work style, jadi kucitization juga bicara, cara kerjanya juga berbeda gitu. Kenapa? Karena sudah ada teknologi gitu ya, kita soal communication, soal training, sudah berbeda semua caranya. Nah, tentunya konteks ini yang kita coba lihat, saya nggak membahas ini secara detail, karena topinya bukan ke sana, tapi ini mempengaruhi sebuah ekosistem human capital kita, dan tentunya tetap, kalau bicara workplace, workforce, work style, bicara people experience, jangan lupa, itu harus tetap dalam konteks, ISR harus memberikan namanya value creation. Jadi, jangan cuma kita melihat ISR just for ISR, tapi adalah ISR harus selalu dalam konteks value creation, kodinization. Jadi, mau bicara apapun itu, konteksnya adalah apa ya, kemudian value yang bisa diberikan kodinisasi. Termasuk kita bicara adalah employee experience. Nah, mohon maaf, pagi-pagi ini saya harus memberikan gambar yang membuat agak sedikit, ini ya, dan benar-benar nggak dianggap pelecehan, atau apapun, ini adalah gambar dari belakang, begitu ya, kalau konteks, how sexy our ISR. Kenapa saya sampaikan ini? Karena kita bicara experience, kita semula mulai dengan pertanyaan ini. Karena bicara experience, kita bicara adalah, how attractive ya, sebagai organisasi, how attractive ya, kita dalam sebagai meritin karyawan, itu yang kita coba lihat. Karena banyak sekali, sebetulnya sudah banyak yang dilakukan, hanya masalah, ternyata kok experience-nya nggak dapat ya, karena kembali lagi, karena tidak terkemas dengan baik, tidak terkemas dengan baik. Dan itu apa? Yang pertama, mari kita katakan, saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini, saya pertanyaan kembali, pertanyaan kita adalah, visible nggak sih oleh kandidat? Visible nggak sih program ISR kita oleh karyawan kita? Karena banyak sekali yang dilakukan oleh karyawan, oleh perusahaan, ternyata karyawannya tidak aware bahwa perusahaan melakukan itu. Konteks experience adalah di situ, visible dulu. Yang kedua adalah viable. Viable adalah konteks apa? Berkelanjutan nggak program-program ISR kita ke karyawan? Karena sering sekali, programnya hari ini ada, besok udah nggak ada. Ada juga bingungnya ada, apa nggak sih? Jadi viable, sustainable. Yang ketiga, kita bicara adalah value proposition. Apa sih, what is in it for me untuk karyawan? Itu yang kita lihat, ini programnya ada. Tapi sebetulnya ini, buat ISR atau buat karyawan? Bagaimana kita mengemas, mempackaging? This is good for you. Kemudian yang keempat, adalah kita bicara visualisasi. Banyak sekali program ISR yang kita lakukan, tidak terkomunikasi dengan baik, karena tidak tervisualisasikan. Jadi karyawannya akan mengatakan, Pak, Ibu, karyawan kita, tidak, apa namanya, kita ada career opportunity nggak? Career development nggak di perusahaan kita ini? Wah, ada dong. Tapi bagaimana membuat dia yakin dan merasa bahwa memang benar ada? Apakah cuma cekadar dibilang iya dan tidak? Tidak demikian. Divisualisasikan, dibuat storytelling-nya, itulah kata kunci employee experience. Di-storytelling-kan dengan cara apa? Disampaikan, eh, si bapak ini, ibu ini dulu posisinya cuma ini. Kalau di bank, kita anggap dia cuma teller. Hari ini sudah menjadi posisi area branch manager. Wow, beneran itu ya? Iya, cerita dia. Beneran. Dan itu ada berapa banyak di kita. Divisualisasikan. Itu adalah konteks employee experience. Dan yang terakhir tentunya victory. Victory tentunya maksudnya adalah begitu ada sebuah kemenangan atau award yang kita raih, nah mari kita sampaikan sebagai sebuah kebanggaan bersama.